Bangunan yang dikenal dengan nama Rumah Sakit Auri berada di daerah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Berdiri pada tahun 1900-an, menjadikan identik dengan masa penjajahan. Ornamen bangunan yang terkesan klasik semakin menambah intuisi mistik yang sulit untuk ditampik. Kondisi bangunan terlihat tak layak. Atap dan temboknya pun sudah terlihat rusak. Menjadi Rumah Sakit pada zamannya membuat area ini dipenuhi oleh beberapa bangunan. Terdapat bangunan bekas ruang perawatan, dapur yang sudah sangat berantakan, hingga rumah dokter yang sudah lama ditinggalkan. Banyak dengar di sini suka ada yang melihat kayak putri Belanda, kayak gitu. Terus kayak seperti kepala, gitu. Beragam isu tentang keberadaan makhluk astral membuat namanya semakin fenomenal sebagai tempat yang dipenuhi beragam hal jangkal di luar nalar dan akal. Dipenuhi dengan beragam sosok menyeramkan, membuat tim zona angker datang untuk melakukan penelusuran. Masih terang, tapi suasananya sudah kerasa banget. Kerasa pusing nggak sih? Jadi dari depan masuk, aku udah pengen pusing gitu. Aku sih sebenarnya pada saat masuk ke sini tuh ada yang sorak-sorak, kayaknya seneng gitu. Wah, seperti kembali ke rumah mereka. Sorak-sorak? Anak-anak kecil lah. Eh bener, eh gue juga lihat. Tapi nggak tahu mereka ngumpet sekarang, nggak tahu. Bapak sendiri, di sini udah lama ya, Pak? Udah lama juga, iya. Berarti tahu kan sejarah mengenai tempat ini? Ya, tahu juga. Tentang apa sih, Pak? Ini tuh tempat? Ini tempat dulunya bangunan riwayatnya dari Belanda, ya. Belanda dibangun di 1919 waktu dibangun. Sampai sekarang udah sampai begini. Ini bangunannya masih asli? Asli, masih. Kalau dulunya ini tempat apa, Pak? Ya, rumah sakit. Rumah sakit? Rumah sakit. Rumah sakit pada abad 19 itu ya dari mana? Ya, dari mana itu. Kalau udah ngomong-ngomong soal rumah sakit, berarti kan ada yang sakit, ada yang meninggal di sini. Banyak yang meninggal, banyak itu. Suka ada kejadian, Pak Pak? Masalah kejadian sih banyak. Yang ada dikutuh. Yang di sana juga ada... Di ruang apa itu, Pak? Di ruang Ema. Ruang Ema? Iya, iya. Oke. Ruang Ema. Apa pernah ngalamin? Ya? Pernah ngalamin. Ada itu waktu itu. Seperti apa, Pak? Kayaknya ada ibu-ibu yang wajahnya ibu-ibu, mukanya itu udah rusak ya dan bakar. Terus ada apa lagi, Pak, di sini? Yang lainnya di bangunan yang lain ada harimau putih. Harimau putih. Itu yang dibangunan mana itu, Pak? Itu yang dibangunan di bawah. Yang dibangunan apa? Di bawah. Dokter-dokter. Rumah-rumah dokter. Oke. Iya. Ada sebagian lagi. Ada yang tubuhnya besar, tinggi besar ya. Berburu dan jenggotnya panjang gitu. Itu di ruang mana, Pak? Di ruang, masih di sana. Di ruang dokter itu. Di ruang dokter itu. Oke. Tapi, gak tau saya juga melihat tadi, pas berwasuk juga anak-anak kecil lari-larian. Saya pikir di sini, entah mungkin banyak yang tinggal, tapi ternyata, Udah ya, Pak? Kosong ya? Iya, kosong. Makanya saya melihat tadi, anak-anak kecil-kecil loh. Ini mungkin lagi ada acara apa, aku pada lari-larian, gitu. Tapi sekarang tiba-tiba... Teman teman nyarisan. Gak tahu. Gak tahu. Ada apa lagi, Pak? Maksudnya, berarti memang benar pernah terjadi kepakaran. Terusnya juga ada sosok yang besar itu. Macam-macam ya. Itu perempuan. Terus kalau sosok Belandanya? Ya, belanjanya. Oh, itu sosok Belanda. Oh, yang ibunya rusak itu. Oke. Pak, saya mau tanya nih. Dari tadi saya merasakan sesuatu dari arah sebelah sini. Ya. Ada ruangan ini, ruangan apa nih, Pak? Ruangan dapur. Petas dapur? Petas dapur. Petas dapur. Kalau di dapur ini, pernah ada kejadian apa, atau ada penampakan kayak gini, Pak? Pernah penampakan. Itu yang keuntilan, lah. Di situ ada. Emang kerasa banget sih dari tadi juga. Cuman belum yakin. Tapi kayaknya di sini banyak sekali kayaknya numpuk kejadian-kejadian dari masa lalu yang ini ya. Iya. Jadi kayaknya mumpung ini udah mulai gerimis. Iya. Kita juga mau minta izin sama Bapak untuk lihat-lihat sebelum gelap ya, Pak. Iya. Izin sampai malam boleh ya, Pak. Silahkan. Iya. Pak, ambil dulu, Pak. Aku sana sendiri ya. Ya. Oke. Ini rumah yang tadi Bapaknya ceritakan. Katanya ini adalah rumah bekas dokter. Saya pengen tahu nih, bener gak apa yang dikatakan atau diceritakan sama Bapak tentang sosok-sosok yang ada di sini. Siang-siang aja udah kerasa. Ini ada satu ruangan yang dari tadi, saya sebenarnya agak takut untuk masuk. Ada beberapa yang mati di sini. Oke. Kayaknya siang aja udah banyak tuh. Yang datang. Oke, ternyata apa yang diceritakan oleh si Bapaknya tadi, Pak Samsu tadi, ternyata memang benar. Di sini ada banyak sosok. Tapi sosok yang diceritakan si Bapak memang belum terlihat oleh saya. Cuma energi di sini besar sekali dan banyak sekali yang ada di rumah ini. Kita nanti akan lihat malam-malam seperti apa kondisinya. Kita udah sampai ke salah satu ujung dari lokasi ini. Dulu pernah terjadi kebakaran di sini dan ingin tahu sosok apa aja yang ada di sini yang bisa diajak komunikasi kejadian-kejadian apa yang pernah ada di sini. Siang. Oh-oh. Sebarusan ada yang ngintip perempuan. Beneran nggak bohong. Dari arah. Itu apa tuh? Dapur atau apa? Coba kita lihat. Ini tadi ada perempuan ngintip di sini. Juga banyak pohon pisang. Nggak tahu nanti malam ada apa aja di sini. Nggak ada kosong. Tapi yang jelas perempuan ngintip. Yang segini aja udah. Gua nggak nyaman. Gua nggak ngerasa nyaman sih di daerah Fogelok sini. Nggak tahu malam ada apa. Tapi masih gua udah ngelihat sosok perempuan. Ada siluet jokok di dalam sana. Kita balik lagi ke sini malam. Apakah mereka masih ada. Dan apakah mereka bisa diajak komunikasi dengan Guastarot atau interaksi. Kita tunggu malam. Oke. Sekarang saya mau penelusuran siang dulu. Ini di belakang saya. Yang tadi si bapak bilang ini katanya bekas dapur. Dan di sini ada banyak kuntilanak. Saya emang dari awal masuk. Udah ngerasa pusing. Kepalanya berat. Terus waktu ngobrol sama si Narsum. Ketariknya ke sini. Yuk kita cek. Pada saat siang vibrasinya kayak gimana. Ini waktu penelusuran siang. Saya belum ngeliat makhluknya apa. Tapi di sini udah kerasa banget. Hawanya tuh udah nggak enak. Berindingnya pakai berinding banget. Sampai berdiri semua. Cuman udah kecil banget di sini bau anyer. Dan kalo si bapak bilang di sini ada kuntilanak. Pernah ada penampakan kuntilanak. Saya bisa pastikan 80%. Yes. Pasti ada. Walaupun sekarang saya belum lihat. Tapi dari baunya. Saya kenal banget sama bau-bau ini. Ini bukan tempat orang gantung diri. Tapi di sini. Dia biasa bergelantungan. Kita coba ke belakang tadi. Aku ngeliat di belakang tuh ada kayak pembakaran. Kalo aku nggak salah ya. Saya nggak tahu ini apa. Mungkin ini dulu bekas untuk bakar-bakar sampah. Atau mungkin tungku untuk masak atau apapun. Tapi ini masih fine sih. Masih kosong. Di sini vibrasinya lebih baik daripada yang di dalam. Jadi mungkin nanti malam aku coba untuk fokus yang di dalam kayak gimana. Dari penelusuran siang ini. Saya coba mau fokus untuk di ada ruangan yang dapur tadi. Karena itu paling kencang di sana. Saya mau buktikin apakah benar ada sosok kuntilanak dan genderwo. Atau nggak. Karena kalau dari baunya yang saya cium, yang saya dapet itu kentar banget. Saya mau pastiin itu nanti-nanti. Aduh. Lokasiku luar biasa. Parah. Parah. Siang udah berasa tadi ya? Udah kerasa banget. Iya, sore. Cita gimana tadi? Aduh, itu udah masuk ke sana. Itu udah langsung berat. Udah ketemu sosok-sosoknya juga sih. Sama sih. Sama sih. Juga kan? Kalau sosok lu belum. Cuma gua udah yakin 80%. Iya. Karena itu dari aromanya tuh. Gua udah hafal banget apa yang ada di sini. Apa itu ya? Yang di belakang juga, aduh. Masalahnya tuh sore aja udah berasa. Gimana sekarang udah malam kayak gitu. Tapi yaudahlah ini udah malam. Kita kayaknya harus coba untuk memberanikan diri untuk melakukan penulasi. Iya haruslah kita punya tugas. Oke. Aku kesana. Langsung aja. Langsung aja. Aku kesana aja. Oke. Ketemu lagi ya. Oke. Gak pencar dulu, oke? Iya. Dari cerita bapak penjaga, ada banyak kemiripan sebenernya sama yang gua rasain. Itu beberapa, gak cuma satu. Kan yang ceritain ada ini. Tapi sepertinya ada sesuatu yang lain di sana dan mirip. Tapi gua belum jelas itu apa, makanya gua harus buru-buru kesana. Si. Siapa tuh? Nah itu dari awal gua udah gak ngira banget. Karena pas gua gitip loh. Itu udah ada yang berdiri. Dua. Di situ. Tapi gak jelas siapa. Karena kan gelap. Tapi keliatan banget. Si wetnya. Dua. Masuk aja ya. Masuk aja deh. Aduh. Uh oh. Uh. Oh my god. Eh, ada nafas. Kok ada suara nafas? Nisi. Nisi. Oh, silahkan. Biasanya yang nafasnya berat itu punya energi yang besar. Biasanya bisa juga melakukan interaksi yang di luar dugaan. Makanya gua gak memilih untuk mengejar nafas warna nafas itu ke arah kanan. Gua tetep memilih ke arah kiri. Tadi siang sih udah menyeramkan dan sekarang saya yakin pasti menyeramkan. Lebih menyeramkan. Tadi sore pas datang kesini itu energinya udah kerasa banget gitu. Belum lagi denger cerita. Sebenernya denger cerita dari bapaknya pun udah langsung tek 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 gitu kebayang. Bakal ada apa disini gitu. Ada sesuatu yang sepertinya sesuatu yang besar. sepertinya saya butuh temen-temen kecil saya untuk memending saya disini. Dan begitu masuk malam, energinya udah semakin kuat, udah semakin kerasa. Di antara banyak anak yang ada di dunia. Dan berapa jumlah ibu yang telah mengasuhnya. Saya langsung nyanyi lagu untuk magil mereka datang dan mereka datang. Pada saat itu ada Peter, Hans, Hendrik, Janssen. Mereka datang di sekitar saya. Jangan? Mereka tapi... mmmmmm Mereka nepamö, mereka, mereka enak 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 enak. Mereka dalam film ini. Mengapa ini? Entah. Saya masuk ke dalam, di dalam itu saya melihat ada sosok perempuan di ujung Dia kayak terduduk, seperti yang kesakitan, badannya kurus, penampilannya Sebenarnya mungkin cantik perempuan itu, tapi bajunya putih dan kusam, berantakan Ada sosok, ada sosok Perempuan Perempuan Eh, jangan mendekat katanya Bitar siapa dia, bitar siapa dia, tolong tanyakan, tolong tanyakan Tolong tanyakan Saya mulai bilang Sama teman-teman kecil saya ini, tolong ajak dia bicara, ajak dia komunikasi Kalau melalui teman-teman saya, dia bisa dikomunikasi Karena dari tadi, pada saat saya coba untuk mendekati dia Dia tanpa, meminta saya untuk mundur Anak, anak Awalnya dia agak mau cerita, tapi akhirnya teman-teman kecil saya berhasil nanyain nama dia siapa Anak Perempuan berbaju putih itu bernama anak Kenapa, tolong tanyakan kenapa, tolong tanyakan kenapa Sebelah sana Dituntun ke sebelah sini Dia seperti menghilang menembus tembok di belakangnya Disusul oleh teman-teman kecil saya dan saya coba ngikutin dari belakang Saya sudah mulai nyalain untuk IMF-nya disini Sementara masih aman Belum ada pergerakan Kita masih mau coba hunting lagi, karena masih ada beberapa ruangan Kalau kita beruntung Kita bisa dapat apa yang tadi siang saya rasain Waktu saya masuk ke ruangan pertama Masih ini, masih baru anget-anget kan, masih belum, masih belum Tapi, pas aku masuk di ruangan yang kedua Itu sambutannya luar biasa banget Jadi, pas baru masuk nih, baru ngelahankahin kaki Langsung, apa, tadi kan aku bawa ini Bawa IMF ini Ini langsung, frekuensi langsung, dung, 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 dung Dia naik turun gitu Hei Lihat di sana Mudah-mudahan ini kerekam Ada tante gunti di sana Ada tante gunti di sana Masuk lagi ke dalam Pus Aku ngeliat ada bola api Aku ngeliat itu ketangkep apa enggak di kamera Tapi itu jelas, jelas banget Dan biasanya, kalau yang ada bola api seperti itu Itu penampakan dari banaspati Lu diung, lihat enggak tadi Ada, ada kayak semacam bola api terbang tadi Oke, oke Tidak stabil di sini Naik lagi Naik lagi, saya mau tuliskan kamera Vibrasinya beda ya Vibrasinya beda Antara yang tadi waktu saya masuk Kemudian ada di sini Di sini ada enggak stabil Pada saat diarahin ke atas tuh Eh, ternyata di atas ada tante gunti Dia bilang dia memang rumahnya di sini Oke Ada banyak Temennya Apa? Aduh Tolong, tolong Aku coba untuk komunikasi Coba untuk komunikasi Cuma Yang terjadi adalah Lengah dikit Pada saat aku lengah dikit Ini nih Tau kan rasanya digamplokin Ini langsung digini Nyebelin banget Itulah sifat khasnya dari Kunti Karena dia memang suka banget Ngegoda Nah, kalau si Pak Samsu Tadi narasumber kita bilang Bahwa dia pernah melihat wanita Dengan wajah yang rusak Kayaknya ini deh Karena tante Kunti yang tadi aku lihat itu Memang dia wajahnya tuh rusak Dan bau anjirnya tuh udah gak tahan banget Ini ruangan kosong Tapi luas banget Blur Ada, ada, ada Gimana ya? Tadi beberapa kali Kamera blur Tapi ketika dideketin Menghilang lagi Padahal Tadi siluetnya jelas banget Ada dua orang Di dalam rumah Ada suara di arah sana ya? Sekarang Ada Uh oh Itu ruangannya luas Tapi pas gue hadapin ke arah pintu Di balik pintu itu ada yang aneh Sekitarnya kebiruan, kuning Tapi di tengah-tengah Antara, di pinggiran pintu Engsel pintu itu Kemerahan Bergerak-gerak Gue samperin dong Pelan-pelan Pas gue lihat Nggak ada siapa-siapa Lihat ya Lihat, lihat, lihat Ada yang aneh, ada yang aneh Dari balik pintu Ada pergerakan Iya kan? Dari balik pintu ada pergerakan Gue agak sedikit Tanju Apa itu Makhluk seperti apa Kenapa ada disitu Gue belum tahu Gue belum menemukan Karena tiba-tiba udah hilang aja Tapi gue harus tetap cari tahu nanti Jadi kita harus Langsung ke lokasi Sore yang tadi sempat gue datangin Apakah disana Sosok itu ada lagi Atau sosok yang beda Yuk Keputusnya lari kesana Ayo kita coba kejar Oh, disini lain lagi Gue coba kejar lagi nih Coba kejar lagi Di ruangan sebelah Ternyata beda lagi loh Dapatnya Kalau bisa dilihat Ini ada pergerakan lagi disini Kenceng banget Karena yang ada di ujung sana Itu ada satu sosok genderwo Gede, besar Tapi yang disini lain Ini bukan genderwo yang laki-laki Bisa kamera liatin disini Ini sampai full Dan dia tidak bergerak Dia posisinya stabil di merah ya Ini artinya kenceng banget disini